Misi hidupmu, bayangkan itu semua wujud, itu semua yang dijalani dalam kehidupanmu. Lihat keluarga yang kau cintai, istri suami, anak-anakmu, seperti yang Tuhan-Tuhan tulis. Lihat harapan kebaikan yang kau tuliskan, ingat kembali apa yang ditulis. Sekarang Tuhan-Tuhan, sambil kau bayangkan misi mulia yang telah kau tuliskan, kebaikan yang Tuhan-Tuhan tuliskan, renungkanlah. Di dalam dirimu sendiri, tidakkah kau melihatnya? Tidakkah kau merenungkannya? Fikirkanlah, katakan semua. Dalam keadaan kau pejamkan mata, Jujur terhadap dirimu sendiri, Kau menuliskan kebaikan. Kau menuliskan misi yang mulia. Namun sekarang lihat ke dalam kehidupanmu. Sudahkah kau menjalani misi yang kau tulis tadi? Sudahkah kau hidup seperti apa yang telah kau tulis tadi, wahai saudaraku? Lihat bagaimana keseharian hidupmu. Lihat bagaimana keseharian hidupmu. Bagaimana dirimu sebagai seorang ayah. Bagaimana dirimu sebagai seorang ibu. Benarkah sama dengan apa yang kau tulis tadi. Lihat dirimu sebagai usahawan. Lihat dirimu yang bekerja. Apakah benar dalam keseharian hidupmu. Kau hidup dalam misi tersebut. Atau kita hanya berpura-pura sahaja. Kita pun lebih dalam hidup kita. Apa yang ditulis. Apa yang menjadi kata hatimu. Itu bukan yang kau lakukan dalam hidupmu. Maka ucapkan istighfar hari ini Tuan-Tuan. Ucapkan istighfar. Mengapa kau bertohong terhadap dirimu sendiri. Mengapa kau menipu dirimu sendiri. Kau mengatakan yang baik. Kau menuliskan yang baik. Sebentar lihat keseharianmu. Benarkah kebaikan sahaja yang kau lakukan. Rundukkan wajahmu. Renungkan kehidupan yang dijalani. Sudahkah hidup kita selari dengan kebaikan yang kau tulis. Ucapkan istighfar. Ucapkan istighfar. Tuan-tuan. 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 hatimu milik siapa maka siapa yang paling layak menentukan visi kehidupanmu jawab yang kuat siapa Allah menyampaikan dalam Al-Quran Ikhra Ikhra Bismillahirrahmanirrahim